Intro Selamat siang Pemirsa, senang sekali saya Silvek kembali menjumpai Anda di program info terkini Iswaranet TV Pemirsa penjiri kejaksaan negeri Mangkerai, Nusa Tenggara Timur menahan Kepala Desa Lemarang Kecamatan Dewa Barat Kabupaten Mangkerai Donatusu bersama dengan Katarina Rensi Selaku Bendahara Kepala Desa Lemarang bersama dengan Bendahara itu ditahan karena terlibat kasus korupsi dana desa tahun angkaran 2017-2018 sebesar Rp229.970.567 Demikian disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mangkerai, Balai Sukiri kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya pada Senin 31 Mei 2021 Keduanya ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa Kedua ini jelas Bayu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Mangkerai selama 20 hari ke depan terhitung sejak 31 Mei hingga 21 Juni 2021 Kedua tersangka ungkap Bayu akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Yuntro Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara Teman-teman media Terima kasih untuk atensinya Kami sampaikan bahwa hari ini Senin tanggal 21 Mei 2021 Setelah tindak pidana korupsi ber immer berbezaan Lalu juta Kebaik soalnya saksi dan Kebaik soalnya bersamka Kebaik soalnya bersamka Terhadap Dalam jutaan terbisa kolam pendana desa Pada Desa Lemarrak di camata Lompi Reu Barat kamat tempat dimu Tahun Naga pari timur Tahun Nagaan ke 2017-2018 Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Dalam persangka menurut susu Demikian info terkini Soalnya TV saya Silve Pamit, selamat siang dan sampai jumpa